Intro Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Baru 1 tahun diperbaiki atap bangunan sekolah menengah pertama negeri di Cirebon. Kembali ambruk dan menimpa siswa, 6 siswa menderita luka-luka. Seorang karyawati tewas setelah terjatuh dari motor lalu terseret banjir di padalarang Bandung Barat. Polisi mengungkap kasus pengoplosan isi gas LPG subsidi dengan meringkus 3 pelaku di Cirebon. Oplos isi tabung gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. Tiga pria lanjut usia di Cirebon ditangkap polisi. Pengoplosan gas tersebut yang sudah dilakukan tersangka selama 3 bulan merugikan negara hingga puluhan juta rupiah. Subandi, Junaidi, dan Andreas harus berurusan dengan hukum karena mengoplos isi gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. Ketiga tersangka tertangkap tangan saat memindahkan isi gas dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg di kawasan Pegambiran, Kecamatan Lemah, Wungkuk, Kota Cirebon. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi turut mengambatkan barang bukti dari tempat pengoplosan berupa alat suling puluhan tabung gas, tutup tabung, dan sepeda motor. Pengoplosan ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Akibatulah ketiga pria lanjut usia ini negara merugi sebanyak 22 juta rupiah. Pelaku AS ini memesan kepada pelaku SB dan JN untuk memindahkan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. Kemudian AS membawa 29 tabung gas LBG ini yang 3 kg dan tabung gas LBG 12 kg dan tabung gas LBG 5,5 kg. Polisi masih mendalami kasus gas oplosan dan memastikan tidak adanya gas non-subsidi sulingan yang beredar di pasangan. Ketiga tersangka di jerat pasal 55 tentang minyak dan gas bumi. Mereka terancam 6 tahun penjara. Maruli Habibie melaporkan dari Kota Cirebon. Harga komoditas sayuran di Purwakarta mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pada tomat yang mencapai 28 ribu rupiah per kilogram. Faktor cuaca diduga menjadi penyebab naiknya harga sayuran. Harga sayur mayur di Pasar Rebo Purwakarta terpantau naik. Harga kentang yang sebelumnya dijual 16 ribu rupiah per kilogram harganya naik hingga 6 ribu rupiah per kilogram. Saat ini kentang dijual dengan harga 22 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang putih. Harga bawang putih yang sebelumnya 35 ribu rupiah per kilogram kini dijual 40 ribu rupiah per kilogram. Naik 5 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada tomat. Tomat yang sebelumnya dijual seharga 15 ribu rupiah per kilogram saat ini naik hampir 100 persen. Harga tomat kini dijual 28 ribu rupiah per kilogram. Harga tomat tak hanya terbang bebas. Pasokan tomat saat ini juga sulit didapat. Menurut pedagang naiknya harga komoditi sayur karena faktor cuaca. Diperkirakan harga komoditi sayuran akan terus naik mengingat curah hujan yang masih tinggi. Zena Larifin melaporkan dari Purwakarta. Seorang ibu dan putrinya nekat mencuri kosmetik di sebuah toko kosmetik di Cianjur. Modus satu pelaku pura-pura menanyakan produk. Sedangkan satu pelaku lain memasukkan kosmetik ketas. Ibu dan putrinya ini tergolong pencuri profesional. Dari rekaman kamera pengawas mereka berbagi peran dengan sangat rapat. Sang ibu berupaya menarik perhatian penjaga toko dengan mengajaknya pura-pura bertanya soal produk. Saat perhatian penjaga terfokus ke sang ibu, putrinya dengan leluasa pemasukan kosmetik ke dalam tas. Pencurian ini terjadi di toko kosmetik di Pasar Ciranjang, Jalan Raya Cianjur, Bandung di Kejamatan Ciranjang, Jumaciang. Penjaga toko baru mengetahui kecurian saat mereka penjualan dan melihat rekaman kamera pengawas. Anaknya ke sini minta, minta sama aku, ini anak saya mau diajar, mau belajar make up. Gimana nih, mau produk-produk apa aja yang harus dibeli gitu. Nah, aku saranin lah pakai produk ini, 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 ini. Soalnya kan anaknya berumur 14 tahun, berarti emang masuk rumah aja lah, mau belajar make up. Oh sebelumnya jadi ditawarin dulu, nah yang ditawarin itu yang diambil atau gimana? Iya, kan sebelumnya kan dia tanya, kata ini berapa harganya, kata aku 45 ribu, mahal juga ya, cenat itu. Ya, tapi ini memang udah kumplit, kata aku tadi itu. Cuman selanjutnya pas dia pulang, emang barang emang udah gak ada, soalnya kan langsung direkap barang-barang. Pemilik toko enggan melaporkan kasus ini ke polisi, dan lebih memilih, kebarkan rekaman kamera pengawas pencurian ke media sosial. Renra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Tiga bocah tewas tenggelam saat bermain di Galian Tambang Pasir di Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Pemilik lahan bertanggung jawab atas musibah ini dan telah menyelesaikannya dengan pihak keluarga. Duka menyelimuti warga kampung warung-warung di Desa Neblasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Tiga bocah, satu bocah perempuan berinisial ML, dan dua bocah laki-laki, MIA dan MS, dewas tenggelam di lokasi Galian, kawasan Tambang Pasir. Ketiga bocah yang masih berusia di bawah lima tahun tenggelam saat bermain di lokasi Galian yang baru saja digali pekerja. Peristiwa tragis ini baru diketahui saat nenek para korban datang melihat lokasi karena ketiga korban kerap bermain di sini. Sang nenek begitu terkejut mendapati cuci perempuannya sudah mengambang. Ia pun langsung turun untuk menolong, namun sang nenek malah ikut tenggelam karena ternyata lubang Galian cukup dalam. Warga kemudian berdatangan menolong dan menyelamatkan sang nenek. Namun tiga bocah tidak tertolong meski sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit umum daerah R. Samsudin. Sebetulnya dari semenjak awal enggak ada Galian, memang itu ada kecerobohan dari pihak si penggali di situ itu, si penggali lubang enggak ditutupi lagi. Katanya sih informasi Galiannya itu sore, sore karena air banjir. Pemilik lahan mengaku tidak mengetahui persis peristiwa yang merenggut tiga bocah itu. Ia telah mendatangi mapolseknya Lindung. Ia menyatakan lubang Galian itu merupakan bekas pengerjaan para pekerja untuk memperbaiki gorong-gorong. Pihaknya juga telah melakukan mediasi dan pihak keluarga disaksikan polisi. Kita sudah selesaikan keluarga, dan pihak keluarga sudah menerima, jadi yang namanya musifah ya. Emang saat kejadian itu di situ ada orang atau gimana? Ada pekerja bapak enggak? Ada, cuma lagi ini apa? Lagi berteduh? Bukan, lagi ngorek kali ya. Jadi pekerja bapak ada yang tahu atau enggak tahu atau gimana? Enggak tahu ya, dua anak-anak kecil kan pada situ. Hasil penyelidikan polisi, peristiwa terjadi saat hujan sehingga lubang bekas Galian dipenuhi air. Diduga tiga anak-anak ini terpleset saat bermain sehingga tenggelam. Tiga anak-anak tersebut main di kali itu ya, kali dan atau selokan terpleset atau jatuh ya, yang menyebabkan tiga orang anak itu meninggal. Lagi hujan atau gimana Pak? Kebetulan hujan, kebetulan hujan deras sehingga licin untuk lokasi di seputaran selokan tersebut. Lokasi Galian diketahui dalam proses izin untuk pembuatan kanang ayam dan batu pasir. Polsek Nyalinu akan berkoordinasi dengan Polres Sukabumi untuk penyelidikan lebih lanjut. ASIP Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. ASIP Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi